Terima kasih. Dalam laga terakhir, Grup B Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura pada minggu malam. Pencapaian ini membuat skuad Garuda lolos ke babak semifinal Piala AFF 2020. Akhirnya, tim Nas Indonesia Asuhan Sinteyong tampil gemilang saat bertanding melawan musuh bebuyutannya Malaysia. Selama pertandingan, tim Nas Indonesia sempat tertinggal akibat gol dari tendangan Kogileswaran Raj pada menit ke-13. Gol tersebut membuat skuad Garuda berada di bawah tekanan. Hal ini karena mereka bakal tersingkir bila kalah dari Malaysia. Kendati demikian, tim Nas Indonesia mampu bangkit dan berhasil membobol gawang skuad Harimau Malaya sebanyak 4 gol balasan. Dua gol dicetak oleh Irovan Jaya pada menit ke-36 dan ke-43. Sementara itu, dua gol lainnya berkat tendangan Pratama Arhan pada menit ke-50 dan Elkan Bagot pada menit ke-82. Capaian gemilang ini akhirnya mampu menumbangkan tim Malaysia. Hal ini juga dipengaruhi keunggulan di setiap aspek dalam skuad Garuda, baik teknik menyerang maupun bertahan. Sementara itu, pelatih Malaysia Tan Cheng Hu mengakui kekalahan timnya. Tan menjelaskan bahwa pemainnya tak mampu bersaing dengan anak-anak asuh dari Sintayong. Kekalahan ini sekaligus mengubur harapan Malaysia untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2020. Dengan begitu, Malaysia menempati peringkat ketiga kelas men Grup B dengan koleksi 6 poin dari 4 pertandingan. Sementara itu, rangkaian semifinal Piala AFF 2020 akan berlangsung dengan sistem dua lag. Timnas Indonesia akan melawan Singapura yang merupakan runner-up Grup A. Semifinal Piala AFF 2020 akan dimulai pada Rabu 22 Desember 2021 dengan mempertandingkan lag pertama Timnas Indonesia versus Singapura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain Bahar, advokat Egi Sujana juga turut dilaporkan atas kasus yang sama. Saat ditanya terkait sosok yang melaporkan Bahar dan Egi, pihaknya masih enggan untuk mengungkap. Zulupan menegaskan laporan tersebut masuk pada awal Desember lalu. Namun Zulupan masih enggan membeberkan lebih lanjut soal perkara apa yang membuat keduanya dilaporkan atas dugaan ucaran kebencian yang mengandung Sarah. Sementara itu, kuasa hukum Bahar bin Smith, Aziz Yanuar, meminta setiap pihak untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah apapun. Menurutnya, langkah atau upaya hukum seharusnya dilakukan jika upaya berdialog sudah dilakukan dan tak membuahkan hasil. Aziz mengaku, merasa heran dengan pelaporan ujaran kebencian yang mengandung Sarah. Sebab menurutnya, masyarakat dapat dengan mudah bereaksi jika isu tersebut yang dijadikan perkara. Sehingga ia mengingatkan kepada siapapun untuk menahan diri dan tidak mengedepankan aspek emosional. Sebelumnya, Habib Bahar bin Smith sempat diisukan melakukan ujaran kebencian terhadap sejumlah pihak. Di antaranya, diisukan terhadap Kepala Staf Angkatan Darat atau KASAT Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Selain itu, Bahar juga sempat viral di media sosial yang diduga menyebut Presiden Jokowi dengan kata-kata kurang pantas. Ada laporan polisi yang masuk ke Polda Metro terhadap mereka, yaitu yang pertama pada tanggal 7 Desember. Ini yang dilaporkan dua orang, yaitu Saudara Uju Sedana dan Pak Smith. Kemudian, tanggal 17 Desember, ini yang dilaporkan adalah Saudara Bahar bin Smith. Ada pun pelaporan ini terkait dengan hal yang terkait dengan ujaran kebencian dan juga yang bersifat bisa menimbulkan permusuhan ataupun salah. Ya, itu laporannya ada ya. Jadi, pelapor membawa bukti otentik terkait dengan penyampaian. Ya, orang yang mereka laporkan ini ya di media sosial. Ya, dengan kalimat-kalimat tentunya yang saya sampaikan tadi. Ya, yang bisa menimbulkan permusuhan, kebencian, dan juga sara begitu ya. Kasus hilangnya dua korban kecelakaan di Nagrek, Bandung, Jawa Barat, kini masih terus menjadi sorotan. Meski jasad kedua korban telah ditemukan, nyatanya hingga saat ini masih belum terungkap siapa sosok tiga pria yang diduga menjadi pelakunya. Sejalan dengan viralnya kasus itu, baru-baru ini muncul sebuah foto yang diduga adalah pelaku penabrakan terhadap Handi, 17 tahun, dan Salsabila, 14 tahun. Dalam foto yang beredar di media sosial, sosok pria tersebut tampak menggendong korban Salsabila. Pria tersebut terlihat berbadan cukup kekar dengan setelan berwarna putih dan juga hitam. Potongan rambut mereka juga cukup rapi dan cepat. Foto tersebut diduga diambil oleh warga di lokasi kecelakaan, seusai dilarang untuk ikut membawa korban ke rumah sakit. Sosok pengemudi mobil hitam yang membawa sejoli ini juga diungkapkan oleh warga sekitar. Saat kejadian, ketiganya diketahui menggunakan mobil hitam dengan pelat B-300G. SI, 25 tahun, seorang saksi mata menjelaskan bahwa saat kejadian, ia melihat langsung proses evakuasi. Saat itu, ia sedang mengisi bensin di pom sekitar tempat kejadian perkara. Dijelaskan oleh SI, di dalam mobil tersebut ada setidaknya tiga orang yang panik seusai menabrak kedua korban. SI mengatakan bahwa tiga orang itu berpakaian rapi seperti orang yang sedang berdinas. Dari nada bicaranya saja, terlihat bahwa sosok tersebut bukanlah orang sekitar. Kemudian, kedua orang dari mobil hitam tersebut mengevakuasi korban. Sementara, seorang lagi hanya berdiri dan memberikan perintah agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Saat kejadian, korban Salsabila tak sadarkan diri di kolom mobil. Sementara Handi ada di bagian kolom depan. Setelah dievakuasi dari kolom mobil, Handi dimasukkan ke dalam bagasi belakang. Sementara Salsabila dimasukkan ke dalam jok tengah. Kondisi kedua korban sudah tak sadarkan diri. Namun, saat itu warga masih melihat tangan korban Handi masih bergerak. Sementara Salsabila diduga sudah tidak bernyawa. Diketahui, Salsabila dan Handi Saputra menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Nagrek, perbatasan antara Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung pada Rabu 8 Desember lalu. Bukannya benar-benar dibawa ke rumah sakit, jasad keduanya justru ditemukan di Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah. Kedua korban ditemukan dalam kondisi tewas di aliran Sungai Serayu masing-masing di wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Keduanya sama-sama ditemukan pada Sabtu 11 Desember 2021 di waktu yang berbeda. Kedua korban ditemukan dalam kondisi tewas di aliran Sungai Serayu masing-masing di wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap atau UMP DKI Jakarta tahun 2022 menjadi 5,1 persen menuai polemik. Dari posisi buruh, besaran kenaikan UMP itu dinilai sudah tepat. Namun keputusan itu mendapat penolakan keras dari Perhimpunan Pengusaha di Jakarta. Adapun kebijakan itu diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait revisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 yang sebelumnya hanya sebesar 0,8 menjadi 5,1 persen pada Sabtu 18 Desember 2021 lalu. Anies menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil kajian dan perhitungan dari Bank Indonesia yang mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen. Begitu juga dengan tingkat inflasi diprediksi pada ambang kisaran 2 hingga 4 persen. Mantan Menteri Pendidikan itu menilai kenaikan 5,1 persen cukup layak diterima para buruh. Ia juga menekankan keputusan ini tidak memberikan beban besar kepada para pengusaha. Dalam menanggapi keputusan ini, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengapresiasi dan menyanjung Anies Baswedan. Said memuji Anies dengan keputusan yang cerdas karena berdasarkan kalkulasi ekonomi dan pertimbangan hukum yang baik. Ia berujar kenaikan UMP Jakarta yang direvisi ini justru menguntungkan para pengusaha. Hal ini lantaran peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi akan semakin terasa. Said juga meminta agar gubernur daerah lain bisa mencontoh kebijakan yang dilakukan Anies, khususnya terkait upah minimum yang ditetapkan sesuai dengan rekomendasi awal Kabupaten Kota. Di sisi lain, keputusan Anies merevisi kenaikan UMP Jakarta 2022 mendapat penolakan keras dari Perhimpunan Pengusaha di Jakarta. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO DKI Jakarta berencana akan menggugat keputusan Anies agar bisa dibatalkan. Protes yang sama juga datang dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI. HIPI meminta agar Kementerian Tenaga Kerja langsung turun tangan menangani persoalan keputusan ini. Tak hanya itu, penolakan keras juga datang dari Kamar Dagang dan Industri atau KADIN DKI Jakarta. Ketua Umum KADIN Jakarta, Diana Dewing, menyebut, para pengusaha tidak akan menjalani keputusan kenaikan UMP 5,1% tersebut. Para pengusaha bersama KADIN Jakarta akan menjalankan keputusan yang sebelumnya, yakni UMP 2022 sebesar 0,8%. Diana mengungkapkan keputusan Anies itu dilakukan secara sepihak dan mengecewakan banyak pengusaha. Nah, jadi yang pertama kami memahami apa yang menjadi harapan semua pihaknya. Apa yang menjadi harapan guru, pihak pengusaha, swasta, pemerintah, dan harapan masyarakat. Memang pada akhirnya pemerintah harus mengutuskan ya, besaran UMP. Sejujurnya sudah ada formula yang disusun ya. Namun demikian, kami juga harus memperhatikan sesungguhnya faktor-faktor inflasi dan lain sebagainya. Sehingga perlu dicari solusi yang terbaik agar guru mendapatkan keadilan. Begitu juga pengusaha tidak diberatkan ya. Sehingga kami berupaya mencarikan solusi yang terbaik untuk memberikan UMP untuk pihak guru. Ya tentu semua ini perlu terus kita diskusikan, kita dialogkan bersama. Jadi keputusan yang diambil oleh Petrox sebagai pandangan yang sampai kepadu. Sejujurnya cukup memenuhi rasa keadilan. Pak, kalau menurut Kadim BKI, kan peratakan revisi UMP ini tidak melewati sidang pengupakan gitu ya, Pak? Sidang dewan pengupakan. Ya ini kan masih sebuah proses ya. Ini menunjukkan keinginan politik kami untuk memberi rasa keadilan ya. Namun semuanya masih nanti kita akan terus diskusikan, terus kita bahas bersama yang terbaik ya. Silahkan semua memberi masukan, memberikan rekomendasi. Prisipnya kami, PPP Jakarta akan memberikan yang terbaik ya. Untuk memenuhi rasa keadilan, memenuhi kesejahteraan masyarakat dan kaum guru, dan juga tentu tidak memperhatikan siap pengusaha. Nasib tragis dialami oleh perempuan bernama Fitriani, warga Medan Sumatera Utara yang menjadi korban pembunuhan. Fitriani ditemukan tewas pada Kamis 16 Desember lalu di ruang tamu rumahnya dengan kondisi celana melorot. Padahal Fitriani rencananya akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya pada awal tahun 2022. Kapolsek Medan Pelawan, Kompol J. Naibahu mengatakan korban dibunuh saat sedang sendirian di dalam rumah. Naibahu menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan sementara, ada beberapa barang korban yang hilang. Barang yang hilang diantaranya sebuah ponsel, uang tunai, dan cincin emas tunangan milik korban. Pasca kejadian, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, terkait kasus ini, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk adik korban bernama Lia Amelia. Lia menjadi orang pertama yang menemukan sang kakak dalam kondisi meninggal dunia. Menurut pengakuan Lia, malam sebelum kejadian, dia meninggalkan kakaknya tidur sendiri di dalam rumah. Biasanya, Lia dan korban tidur bersama jika kakak yang paling besar sedang pergi melaut. Namun sebelum kejadian, korban lebih memilih untuk tidur sendirian. Lalu pada Kamis 16 Desember 2021, sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat, saksi yang tidur di rumah tetangga bangun, lalu kembali ke rumah. Saat itu, saksi melihat sang kakak sudah tidak bernyawa. Sontak, saksi mencurit histeris hingga membangunkan warga lainnya. Sementara itu, calon suami korban yang baru pulang melaut tak kuasa menahan air mata mendapati calon istrinya sudah tak bernyawa. Hal ini lantaran korban diduga tewas setelah dicekik oleh pelaku. Warga sekitar menduga pelaku pembunuhan merupakan orang terdekat. Sebab, kalaupun korban dicekik, pasti akan melawan dan didengar warga sekitar. Saat kejadian, warga mengaku tidak mendengar suara jeritan dari dalam rumah tersebut. Meski begitu, hingga kini kasus tersebut masih dalam pendalaman ke polisian. Awal tahu kejadian ini seperti apa tadi, Bang? Awalnya, sudah di tempat tidur. Sudah disalinlah ke tempat tidur. Dibilangnya ada pembunuhan di rumah kakakku. Langsung ke sini tengok, itu langsung bolo-bolo titi tadi. Itu sampai luka dari sini, bolo-bolo titi. Depan itu polisi petugas, apanya saja pun terluka, jatuh ke titinya. Jadi korban sendiri apa bagaimana? Informasi sendiri dari adiknya yang kecil. Dia tidur di rumah sendiri. Ada adiknya namanya si Leah Amelia. Apunya? Abangnya ke laut, baru tadi abangnya pulang. Oh gitu ya? Abangnya namanya Ramadhani. Berarti dia tidur sendiri di rumahnya? Bang, orang tuanya si korban ini kemana, Bang? Di Labuhan. Enggak tinggal di rumah? Biasanya tinggal di rumah juga, karena dia punya pekerjaan tinggal di Labuhan. Bang, si korban mau nikah, mau tunangan gitu? Mau nikah? Bulan berapa nanti? Nah, itulah belum kabar. Nikahnya sama orang sini juga, Bang? Iya. Oh, berarti udah tunangan ya? Udah. Udah tunangan. Bang, kondisi korban tadi waktu ditemukan itu seperti apa, Bang? Udah berpakaian, udah. Katanya, telanannya pun udah agak melorot. Kalau fisiknya sendiri, Bang, dari mukanya atau kayak gimana? Mukanya aman-aman aja, cuma udah pucatlah sedikit. Enggak ada bekas-bekas penganiayaan atau di lehernya itu dicekek atau gimana? Enggak ada nampak, karena udah pakai kain gini, hanya buka sikit gini aja. Kalau katanya kondisi lidah juga keluar, Bang ya? Tadi ku tengok belum. Siapa nama, Bang? Jumali. Jumali ya. Keluar dia? Abang Paman ya? Paman. Paman ya lah, adi mamanya kan? Sopir taksi online yang diduga merudah paksa seorang perawat klinik di Jakarta diringkus pihak kepolisian. Dalam pemeriksaan sementara, pelaku mengaku bahwa tindakan itu dilakukan tanpa adanya paksaan. Sopir taksi online tersebut berdalih melakukan hubungan layaknya suami-istri dengan perawat penyedia jasa layanan kesehatan Amarai Healthcare atas dasar suka sama suka. Ia membantah telah memperkosa korban. Adapun, kasus ini terungkap setelah cerita kasus dugaan pemerkosaan ini beredar dan viral di media sosial. Setelah diselidiki, polisi lalu meringkus pelaku yang berprofesi sebagai sopir gokar. Dalam unggahannya di media sosial, penyedia jasa layanan kesehatan itu mengungkap bahwa perawat mereka mengalami pemerkosaan oleh driver gokar. Pihak Amarai Healthcare, asisten mengaku sudah melaporkan hal ini ke pihak Gojek. Akun Ad Amarai underscore HC itu juga mengunggah foto berisi tangkapan layar identitas terduga pelaku. Dalam unggahan itu, terlihat jelas wajah pelaku yang diketahui berinisial HS. Sementara itu, pihak Gojek telah memberikan klarifikasi mengenai kasus tersebut. Dalam akun resminya, Ad Gojek Indonesia, mitra tersebut sudah dinonaktifkan. Perawat yang menjadi korban pemerkosaan oleh driver tersebut telah membuat laporan kepolisian. Adapun, pelaku akhirnya ditangkap tim PPA Polresta Bogor Kota, dibantu dengan unit renakta Dit Reskrimung Polda Metro Jaya di kediamannya Jalan Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Adapun, kasus ini sepenuhnya telah diserahkan kepada Polresta Bogor Kota. Alas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 289 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Nasib Malang dialami oleh gadis berusia 15 tahun asal Kabupaten Naikan Raya Provinsi Aceh. Pasalnya, gadis dengan nama samaran bunga itu diculik, disekap, dan dicabuli di sebuah ruangan oleh 14 pemuda. Mirisnya, korban dicabuli secara bergantian selama dua hari. Menurut pengakuan ibu korban, sebelum hilang, bunga sempat pamit untuk membeli bakso bakar, namun tak kunjung pulang. Ibu korban pun kebingungan mencari sang anak, hingga akhirnya melapor ke Polresta Naikan Raya pada Sabtu 11 Desember. Setelah diselidiki, ternyata bunga disekap selama dua hari oleh beberapa pemuda di sebuah kafe. Tak hanya disekap, bunga juga dicabuli secara bergiliran oleh 14 orang pelaku. Terkait kasus pemerkos saat ini, kepolisian Naikan Raya langsung menangkap sembilan orang. Hingga Jumat 17 Desember, lima orang pelaku lainnya diketahui merupakan warga Naikan Raya dan masih diburu polisi. Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolres Naikan Raya AKBP Setiawan Eko Prasetyo melalui kasut reskrim AKP Mahfud. Eko menjelaskan, insiden itu bermula dari bunga yang pamit untuk membeli bakso bakar. Namun, hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Barat, korban tak kunjung pulang ke rumah dan ibu korban berusaha mencari di sekitar timpat tinggalnya. Namun, anak perempuannya itu belum juga ditemukan. Pencarian terus dilakukan hingga selasa 14 Desember. Seorang warga bernama M. Hidayat menerima panggilan telpon dari temannya. Dari situlah ia mendapatkan informasi soal keberadaan korban, yakni di sebuah kafe di Kecamatan Sukamakmur. Sang ibu yang mendapatkan informasi tersebut dari Hidayat langsung menjemput sang anak dan dibawa pulang. Sesampainya di rumah, bunga menceritakan dirinya diperkosa oleh RK, 18 tahun, dan 13 orang teman RK. Bunga juga mengaku diperkosa di salah satu kamar kafe yang dikelola oleh FS, 21 tahun. Setelah melakukan pemerkosaan, korban disekap selama dua hari hingga akhirnya korban dilepas oleh pelaku. Setelah menerima laporan tersebut, pihak kepolisian langsung menuju ke TKP dan menemukan tiga buah alat kontrasepsi serta empat unit ponsel. Selain itu, sembilan orang pelaku ditangkap, sedangkan lima pelaku lainnya hingga kini masih dikejar polisi. Sembilan pelaku tersebut berinisial JN, 17 tahun, MR, 17 tahun, YR, 18 tahun, RJ, 18 tahun. Kemudian MS, 18 tahun, MD, 19 tahun, MRK, 20 tahun, FS, 21 tahun, serta SF, 18 tahun. Sedangkan lima pelaku yang masih di buruk polisi dalam kasus ini adalah DN, IP, AL, AF, serta SR. Seorang ayah di Salatiga, Jawa Tengah digugat oleh dua anaknya atas dugaan penelantara. Penelantaran anak semenjak bercerai. Dalam gugatannya, sang anak mengajukan tuntutan total 6,7 miliar rupiah. Menanggapi gugatan tersebut, pihak pria bernama Marno itu membantah soal penelantaran dan menilai bahwa sang anak telah berbohong. Diketahui Marno digugat oleh dua anaknya yakni Dian, 23 tahun, dan Dion, 21 tahun. Keduanya mengaku ditelantarkan sang ayah semenjak orang tuanya bercerai pada tahun 2013 silam. Melalui kuasa hukumnya, Mohamad Sofian, Dian, dan Dion mengajukan tuntutan material senilai 1,7 miliar rupiah dan tuntutan imaterial senilai 5 miliar rupiah. Sofian mengatakan Dian memergoki sang ayah berselingkuh pada tahun 2013 atau saat kelayanya itu duduk di bangku sekolah menengah pertama. Hal ini membuat ayah dan ibu Dian memutuskan untuk bercerai. Semenjak bercerai, Dian dan Dion ikut bersama sang ibu dan sempat dinafkahi oleh Marno. Namun tak berapa lama, Marno menikah kembali dan sejak saat itu nafkah pada dua anaknya berhenti. Marno disebut selalu menghindar saat dimintai biaya untuk bersekolah. Hal ini membuat keduanya pun putus sekolah. Dian kemudian memilih menikah di usia muda dan berjualan angkringan di depan usaha karaoke yang dimiliki sang ayah. Hal ini rupanya tak disetujui oleh Marno. Menanggapi gugatan oleh sang anak, Marno pun buka suara. Marno membantah telah menelantarkan sang anak dan mengaku masih berkomunikasi dengan keduanya. Ia menegaskan siap membiayai sekolah anaknya hingga perguruan tinggi. Meski begitu, Marno enggan memberikan kedua anaknya uang tunai dengan alasan khawatir digunakan untuk keperluan yang tidak jelas. Sementara itu, kuasa hukum Marno, Suroso Ucokuncoro, mengatakan bahwa hal yang disampaikan oleh kedua anak lainnya banyak yang tidak sesuai. Kasus ini kemudian dilakukan mediasi di pengadilan negeri salah tiga. Sudah ada beberapa hal yang disepakati dan mediasi pun akan dilanjutkan di luar persidangan. Viral di media sosial, sebuah video yang menunjukkan seorang pengendara mobil mengeluhkan jalan berlubang di ruas tol Lampung, Kayu Agung. Akibat jalan berlubang tersebut, ban mobil yang ia tumpangi bahkan sampai pecah-pecah. Video tersebut diunggah di akun Instagram atpalembang.kusud pada Sabtu 18 Desember 2021. Video itu memperlihatkan pengendara pria memakai baju hijau yang belum diketahui identitasnya itu mengeluhkan ban mobilnya pecah-pecah. Lokasinya berada di ruas jalan tol arah Lampung ke Palembang, kilometer 312. Hal ini lantaran jalan yang ia lalui dalam kondisi rusak dan berlubang. Sehingga ia menilai kondisi tersebut bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Tak hanya itu, ia juga menunjuk kendaraan lain di belakangnya yang mengalami kejadian serupa. Untuk itu, ia meminta pemerintah agar memperbaiki jalan tol yang rusak dan berlubang. Sementara itu, pihak pengelola jalan tol Lampung Kayu Agung, Yuspa Deputi, tidak bisa memberi keterangan atas video viral tersebut. Hal ini lantaran ruas tol tersebut bukanlah wilayahnya. Sehingga pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi masalah ini. Ia mengatakan jalan tol yang rusak itu berada di wilayah Utama Karya. Lebih lanjut, pengelola ruas jalan tol Lampung Kayu Agung dari PT Utama Karya, Yoni Satyo, yang dihubungi juga tidak bersedia memberikan keterangan. Ia hanya menjawab akan disampaikan melalui corporate communication. Aduh, Bapak pemerintah, tolong dong. Ini tol dari Lampung, arah Palembang di KM 311, bangsa pecah. Karena banyak lubang, dadeh, dadeh, dadeh. Ia, tadi sepanjang jalan sudah ada perbaikan, tapi mohon segera diselesaikan, Pak. Aduh, kacau banget, Pak. Ini bahaya banget, Pak. Nah, di belakang ada lagi, Pak. Oh, ada tol banget lagi, Pak? Beredar video seorang polisi yang sedang mengawal Presiden Jokowi Dodo terjatuh di tengah jalan. Polisi patol tersebut tanpa kewalahan menguasai Moge yang ia kendarai. Insiden tersebut terjadi saat Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan di Temanggung, Jawa Tengah. Dalam video yang beredar, terlihat dua patol melancu di depan mobil RI1. Saat itu, seorang polisi patol berhenti di tikungan jalan lantaran memantau laju kendaraan Presiden. Terlihat polisi tersebut mengendarai motor gede BMW R1200GS. Saat hendak menanjak, tiba-tiba motor tersebut sulit untuk dilajukan hingga akhirnya terjatuh. Polisi yang membawa Moge itu tampak sigap dan berusaha kembali menegakkan kendaraannya. Beruntung, ada beberapa aparat dan petugas yang juga langsung membantu Moge patol tersebut. Untuk diketahui, Presiden saat itu melakukan kunjungan ke Temanggung pada Selasa 14 Desember 2021 lalu. Saat itu, mobil Presiden diketahui melintas di pertigaan kewagian, masuk kawasan Desa Getingsari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Sebagai informasi, dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi sempat meninjau lumbung pangan dan menanam bawang merah bersama petani dan masyarakat di Desa Bansari pada Selasa 14 Desember. Selain itu, Jokowi pun turut meresmikan empat embung atau bendungan di Kabupaten Temanggung. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!